Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa dengan saya di channel SJ LUBAR Pada tutorial ke-31 Kita telah bahas materi uji korelasi person Dan membahas pula apa yang menjadi konsep Pembeda antara korelasi dengan regresi Dan pada pertemuan ini Kita akan bahas uji korelasi spermen Atau yang disebut juga dengan istilah Rang spermen Uji korelasi bivariat Adalah suatu uji Untuk menganalisis data Apakah terdapat hubungan Antara dua variable data atau lebih Ada tiga jenis uji korelasi bivariat Yaitu uji korelasi person Kemudian uji korelasi spermen Dan uji korelasi kendal setau Konsep pada uji korelasi spermen Uji korelasi spermen digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variable yang ditinjau dari korelasi peringkatnya Atau dengan kata lain Untuk menguji hubungan peringkat Sehingga disebut dengan istilah rank spermen Jadi sebelum melakukan uji korelasi 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 serta Kita peringkatkan terlebih dahulu Data dari hasil observasi Yang akan kita uji korelasinya Dari peringkat satu Sampai dengan peringkat ke-N Akan tetapi, apabila kita melakukan uji korelasi spermen dengan menggunakan program SPSS Maka kita tidak perlu lagi melakukan pemeringkatan secara manual Karena SPSS akan memeringkatkan secara otomatis Kemudian uji korelasi spermen ini merupakan bagian dari uji statistik non-parametrik Sehingga tidak perlu adanya asumsi normalitas maupun linearitas Kemudian pada uji korelasi spermen Arah hubungan antara variable ini dapat merupakan hubungan positif atau searah Atau bisa juga merupakan hubungan negatif atau tidak searah Dimana arah hubungan ini dapat dinilai dari koefisien korelasi Selanjutnya pada uji korelasi rank spermen Ini tidak ada istilah variable independent maupun variable dependent Berbeda ketika kita melakukan uji regresi Sebagaimana yang pernah kita bahas pada tutorial ke-31 di channel ini Berikut adalah merupakan tabel bagaimana cara menentukan uji korelasi Uji korelasi spermen ini digunakan untuk menguji hubungan korelasi Antara variable dengan data ordinal dan variable data ordinal Kemudian uji korelasi spermen juga dapat digunakan untuk menguji hubungan dua variable Dimana variable pertama merupakan data ordinal dan variable dua merupakan data numerik Kemudian syarat data untuk melakukan uji korelasi spermen Ini merupakan data yang berdistribusi tidak normal Dan merupakan uji non parametrik Selanjutnya ketika uji korelasi person tidak memenuhi syarat dari uji korelasi person Misalnya datanya tidak normal Maka sebagai alternatif uji korelasi spermen dapat dilakukan untuk menguji korelasinya Kemudian tujuan dari uji korelasi spermen Ini digunakan untuk melihat nilai signifikansi hubungan Yaitu ada tidaknya hubungan antara dua variable yang diuji Kemudian dengan melakukan uji korelasi spermen Kita dapat melihat arah hubungan antara variable yang diuji Apakah arah hubungannya positif atau korelasi positif Atau hubungannya tidak searah atau merupakan korelasi negatif Selanjutnya dengan melakukan uji korelasi spermen Ini juga kita dapat melihat kekuatan hubungan Atau nilai keeratan hubungan antara dua variable yang diuji Dari ketiga ini Maka dengan uji korelasi spermen Kita dapat melakukan prediksi terhadap variable-variable yang kita teliti Selanjutnya hal yang perlu dipahami Adalah pada penetapan uji korelasi Dimana jika nilai signifikansinya lebih besar dari 5% Maka dapat disimpulkan tidak adanya hubungan antara kedua variable Dan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% Maka dapat disimpulkan ada hubungan antara kedua variable Kemudian untuk mengetahui kekuatan hubungan Maka kita bisa melihat pada koeficien korelasinya Dimana menurut Sugiono 2007 Bahwa koeficien korelasi antara 0,00 sampai dengan 0,199 Ini termasuk ke dalam kekuatan korelasinya sangat rendah Kemudian pada koeficien korelasi antara 0,20 sampai dengan 0,399 Ini memiliki kekuatan korelasi yang rendah Koeficien korelasi antara 0,40 sampai dengan 0,599 Ini memiliki koeficien korelasi yang sedang Selanjutnya koeficien korelasi 0,60 sampai dengan 0,799 Ini memiliki kekuatan korelasi yang kuat Dan selanjutnya koeficien korelasi antara 0,80 sampai dengan 1,000 Ini memiliki kekuatan korelasi yang sangat kuat Beberapa referensi dapat kita jumpai Perihal penetapan kekuatan hubungan yang berbeda-beda Silakan dikembalikan kepada peliti Untuk memilih salah satu referensi Dalam menentukan kekuatan korelasi Selanjutnya kita langsung praktekan Cara melakukan uji korelasi spermen Berikut ini adalah merupakan data penelitian Atau data dari jawaban kuisioner Dari penelitian pengaruh Antara GoOnline terhadap kinerja UKM Dimana GoOnline ini adalah variable X Dan kinerja UKM adalah variable Y Terlebih dahulu kita pindahkan Data yang hendak diuji korelasi dengan cara spermen Ke lembar kerja SPSS Kita buka SPSS-nya Kita tunggu jendela SPSS terbuka Ya, sudah terbuka Kita klik cancel Kemudian kita ke variable view Kita berikan nama dari masing-masing variable Dimana baris pertama kita tulis sebagai variable X Kemudian baris kedua variable Y Pada label kita bisa tulis Dimana variable X ini adalah variable GoOnline Kemudian variable Y adalah variable kinerja UKM Nah, ini pada measure Kita buat skala Nilainya bulat Mau ditulis 0 juga bisa Kemudian kita masukkan data yang hendak kita uji Kita klik data view-nya Kita copy Data yang kita uji Pindahkan ke lembar kerja SPSS Nah, ini data sudah terkopi Kemudian nama variable-nya juga sudah lengkap X dan Y Selanjutnya Sebelum kita melakukan uji korelasi spermen Kita pastikan terlebih dahulu Bahwa data yang akan kita uji Merupakan data yang berdistribusi tidak normal Karena itu kita lapan uji normalitas terlebih dahulu Karena I dan Y merupakan hubungan linier Atau regresi linier Maka yang kita uji normalitasnya adalah residualnya Caranya kita klik analyze Kemudian regression Klik linier Selanjutnya variable GoOnline atau X Kita pindahkan ke independent Inderja UKM Sebagai variable Y Kita pindahkan ke dependent Selanjutnya klik save Lalu pada kotak residual Kita centang unstandardist Include the covariant Juga kita centang Kemudian klik continue Lalu ok Ya, kita lihat nilai residualnya Di sini sudah ada Tambahan nilai residual Ini nilai residual atau nilai error Selanjutnya Kita klik analyze Kemudian Kita Pilih non parametric test Pilih ligacy dialogs Kemudian klik one sample KS Nah, kemudian Nilai residual Atau unstandardist residual Kita pindahkan ke test variable list Selanjutnya Selanjutnya pada test distribution Normal kita aktifkan Atau beri tanda centang Klik ok Berikut adalah merupakan hasil dari uji normalitas Dimana dikatakan normal apabila nilai signifikansinya Lebih besar dari 0,05 Sedangkan di sini Nilai signifikansinya adalah 0,000 Artinya Lebih kecil dari 0,05 Jadi Dapat disimpulkan Bahwa data Tidak berdistribusi normal Selanjutnya Kita lakukan uji Korelasi spermen Kita kembali ke lembar kerja SPSS Kita klik analyze Kemudian pilih correlate Klik di varian Setelahnya ke online Kita pindahkan ke variable Kita jauhkan Kita pindahkan ke variable Kemudian pada correlation coefficient Kita berikan tanda centang pada spermen Dan pada person kita hilangkan Ya To tile active Flag significant correlation Kita beri tanda centang Kemudian klik ok Ya kita lihat hasilnya Disini non parametric test Ya Kita pindahkan ke Board Supaya bisa Pressible dalam menentukan ukuran Kita block Kita tambahkan fontnya menjadi 12 Nah Ini Selanjutnya Mari kita interpretasikan Berikut adalah Tabel correlations Disini ada Spermens row Artinya uji Korelasi spermen Kemudian untuk Mengetahui Apakah variable go online Memiliki hubungan Atau tidak Dengan kinerja UKM Maka kita lihat Nilai signifikansinya Disini nilai signifikansinya Adalah 0,000 Artinya Nilai signifikansi 0,000 Ini lebih kecil dari 0,05 Ini lebih kecil dari 0,05 Maka dapat disimpulkan Ada hubungan Kemudian kita balik Variable kinerja UKM Dengan variable go online Ini nilai signifikansinya Juga 0,000 Artinya Kedua variable tersebut Memiliki hubungan Kemudian Kita tentukan Arah hubungan Yang bisa dilihat Dari nilai Koefisien Korelasinya Dimana Nilai Koefisien Korelasinya Ini adalah 0,462 Artinya Nilainya Positif Sehingga Bisa disimpulkan Arah hubungan Go online Dengan kinerja UKM Adalah hubungan Positif Atau hubungan Searah Atau yang disebut Dengan korelasi Positif Artinya Jika variable Go online Jalan Lancar Maka Kinerja UKM Pun Akan Jalan Atau Lancar Atau Membaik Kemudian Dengan uji korelasi Superman ini Kita juga dapat Menentukan Kekuatan Hubungan Yaitu Pada nilai Koefisien Korelasi Disini Nilai Kekuatan Korelasinya Adalah 0,462 Atau 46,2% Maka kita Lihat Pada tabel 46,2% Itu Berada Di antara 0,40 Sampai dengan 0,599 Jadi Kekuatan Korelasinya Masuk Kedalam Kategori Sedang Tersebut Cara Melakukan Uji Korelasi Superman Pada data Yang Berdistribusi Tidak Normal Dan Apabila Materi Ini Bermanfaat Silahkan Untuk Subscribe Dan Tekan Tombol Lonceng Supaya Bisa Terus Mengikuti Update Informasi Yang Ada Di Channel Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima